Intro Ya Allah Pak Ustadz ya Bener-bener ibu tadi Kalau kita lihat nih Tadi kan kita udah bantuin Dia malah mosingin Tasnya Untungnya tasnya isinya kan cuma makeup aja nih Walaupun kita gak ngerti ya Makeupnya itu mahal atau murah Tapi kan setidaknya dia yang selamat dulu kan Untung aja tuh emas-emasnya Gak pada diambilin semua Untung aja dia gak diapa-apain juga Ya Allah ibu itu ya bener-bener Astagfirullahaladzim Kadang-kadang manusia tuh Lupa bersyukur Udah bagus Cuman emasnya diambil Cuma tasnya Ustadz Tapi nyawanya masih ada Betul Oh iya bener Kan banyak orang Betul Diambil hartanya Diambil juga nyawanya Ya Alhamdulillah Pertolongan Allah Kita nyampe Cepat sebelum ada Aksi yang lebih Menakutkan atau lebih mencekam Tapi Pak Ustadz Saya juga pengen nanya nih Kalau saya lihat-lihat juga tadi Ibu-ibunya itu Maaf-maaf nih Jadi ngomongin ibu-ibu tadi Apa ya? Alisnya diingin Pak Ustadz Kayaknya disulam Apa ditato begitu? Apa hukumnya Kalau kita misalnya menato alis nih Udah ada alisnya Tiba-tiba alisnya dikerok Diilangin Terus ditato Bulu matanya udah ada Ditambahin lagi tuh Itu apa hukumnya Pak Ustadz? Nah ini salah satu orang yang dilaknat Oleh Allah dan Nabi Adalah mereka yang Mencukur habis alisnya Kan sebelum di Apa tadi? Ditato alisnya kan Betul Dicukur habis Dicukur habis Dicukur habis aja Itu bisa dapat kategori yang diharamkan Ya kan? Iya, iya, iya Kecuali merapihkan Zok Dirapihin Supaya cantik Supaya rapi Supaya indah Ya kan? Nah itu dibolehkan Merapihkan alis kita yang Berantakan Berantakan Baik laki-laki Ataupun perempuan Nah namun Kalau alis itu Dicukur habis Ya apalagi dicabutin Iya Terus kemudian Ditaruh cet Betul Atau kan itu Pintai tuh Betul Apa yang terjadi Selain mendapatkan Keharaman Dalam perbuatan itu Plus Nanti Wuduknya bisa tidak sah Mandi janabahnya Bisa tidak sah Kenapa? Karena air tidak masuk Air terhalang dengan Tatonya Tato alis Nah gitu yang paling gampang ya Zok Saya juga pengen nanya nih Pak Ustadz Kalau tadi kan kita bahas alis Sama bulu mata nih Ada juga temen saya Yang operasi plastik Hidungnya dirubah Yang tadinya pesek Dimancungin Apakah itu boleh Pak Ustadz? Sesuatu yang merubah Merubah dari bentuk asli Bukan karena cacat ya Bukan karena penyakit Bukan karena kecelakaan Ada yang kebakar kan Akhirnya face off Ya Betul Dirubah wajahnya Dibentuk seperti awal Semula Walaupun tidak sempurna Tapi Itu karena sebab Kecelakaan Nah itu Dibenarkan untuk operasi Orang-orang mereka yang Yang cacat Atau kecelakaan Tetapi bagi yang Sempurna secara fisik Merubah apa yang Sudah Allah ciptakan Tanpa alasan yang Dibenarkan oleh agama Seperti tadi yang Sudah saya sampaikan Hukumnya haram Karenanya bersyukurlah Ya Betul Zok Iya Pak Ustadz Ini kan kita mau ke tempat Kerabatan ini Iya Masa kita cuma Bawa diri doang Ya saya mah Bawa Segenap cinta saya juga Kalau kita bawa Segenap cinta Minimal kita bawa Sesuatu nih Oleh-oleh Makanan-makanan Ringan gitu Cakep Mampir itu depan tuh Depan sini nih Iya sebelah kiri Oke yang ini ya Sip Oke Alhamdulillah Saya banteng Nah Ente mau mesen apaan Zok Kayaknya Kalau saya pesen yang ini deh Yang mangga tuh mas Yang mango Ya Jus mango Kalau saya yang seger-seger Seger-seger Nah Ini udaranya juga seger banget nih Pak Ustadz Nah Enak ya kan Ustadz Ngomong-ngomong nih Pak Ustadz Apaan ya Itu Anaknya Kerabat Pak Ustadz Sudah ada pacar apa belum Sudah ada calon belum ya Yang namanya keluarga kita nih Zok Kenal suka lamar nikah Jadi gak pacar-pacaran Dateng nih Lah minuman kita Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ada es Gak ada batunya Iya Sebab Kalau ada batunya ntar dipacul Iya Saya ingin mau ngebangun Ini seger banget nih Pak Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Ustadz Lihat tuh Tadi-tadi dandan Lipsticknya Tuh Kayaknya udah merah Tambah lagi Tambah lagi Jangan suka Kepu sama musang orang Tuh Lihat Pak Ustadz Masa dari tadi Jangan jelalatan Dari kita datang tadi Dia itu tuh Pake makeup Udah tau Tau perawan ku yang mahal apa dia ya Tidak 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 Kita Tidak 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 Terima kasih. Nabrak-nabrak gue lagi. Sabar, 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 mbak. Iya, nabrak-nabrak gue, gak tau diri banget. Ada apa ini? Ini ustaz, saya dirugikan sama dia. Udah tau saya pakai make up belasan juta mahal. Main nabrak aja kayak gitu. Mbak, orangnya kan sudah minta maaf nih kalau saya lihat. Emang berapa gue pilihnya, mbak? Gue kasih murah aja deh, 2 juta. Mampu gak lo bayar sekarang? Jangan begini nih, ini bukan cara penyelesaian yang baik. Betul, betul, betul. Kamu harus merendahkan orang lain. Sabar, mbak, sabar. Mas sudah minta maaf? Sudah, ustaz. Masya Allah. Tapi kan saya sudah dirugikan sama dia. Harus berapa saya bayar perugian saya, ustaz? Jadi cuma 2 juta. Emang mas mau ganti? Saya mau ganti, ustaz. Emang lo punya duit so-soan banget? Baju lo aja kayak gitu? Mana mampu lo bayar ke gue? Ini saya ganti 5 juta, mbak. Yang 2 jutanya gue minta maaf saya ke mbak. Tapi mbak janji, jangan sakitin hati orang lain lagi. Tad, enggak mas. Makasih ya. Udah nolongin saya, bantuin saya. Saya pamit ya. Iya, Pak. Masih ada meeting di luar. Oh iya. Iya. Ada nih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupa-rupanya dia bos ya, Pak Ustadz. Masya Allah. Mbak, kalau mbak gak mau disenggol orang, gak mau diganggu orang. Jangan keluar-keluar dari rumah aja. Diem aja di rumah. Ngapain ke cafe-cafe kayak begini? Astagfirullahaladzim. Jangan terpengking emosi. Bisa jadi mbaknya juga hilaf. Jadi kita harus sama-sama maklum. Dan Alhamdulillah udah selesai. Tinggal sekarang mbaknya, ya mudah-mudahan bisa introspeksi. Betul. Dengerin tuh kata Ustadz. Yaudah, Pak Ustadz. Sekarang kita balik aja dulu yuk. Yaudah. Mbak, kita pamit ya. Iya. Makasih. Mudah-mudahan mbaknya sehat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Meremehkan orang itu loh. Kan dia juga nyenggol gak sengaja. Betul. Ngenain juga karena memang situasi kondisinya yang akhirnya ya gak sengaja intinya gitu. Betul. Gak sengaja. Terus kenapa sih harus ngiram? Kenapa sih harus marah-marah? Kenapa sih harus ada kesan menghina? Itu yang gak boleh, Zoh. Jangan sampai penampilan kita jadi alat kesombongan. Betul, Pak Ustadz. Allah itu tidak melihat wajahmu, hartamu. Tapi yang Allah lihat sebagai kemuliaan adalah hatimu. Betul. Nah, buat apa cantik? Dandanannya bagus. Bahkan alat make up-nya mahal-mahal. Tapi kalau akhlak kita murahan. Ini ada pertanyaan nih. Masuk ke akun IG-nya at Ustadz On Root RTV. Pertanyaannya. Ustadz, saya mau tanya. Kan saya pekerja kantoran. Tiap pergi ngantor saya selalu pakai parfum. Karena gak enak kalau gak wangi. Ya. Sebenarnya boleh gak sih perempuan pakai parfum? Ya, memang ada hadisnya, Zoh. Kalau perempuan pakai parfum itu dilarang. Tapi kalau pakai parfumnya dengan niat ketika melewati banyak sekumpulan laki-laki. Terus kemudian dia berharap parfumnya tercium, terus terpesona orang, terus kemudian berhasrat. Jadi niatnya bukan karena untuk menjaga dirinya dari bau yang tidak sedap. Tapi justru ingin menggoda orang, menggoda laki-laki supaya terpesona berhasrat kepada dia. Nah itu dilarang kalau seperti itu. Bahkan disebut sebagai perempuan nakal. Intinya begini. Allah itu indah, Zoh. Dan menyukai keindahan. Karena Allah menciptakan kita betul-betul dengan penciptaan yang indah dan sempurna. Maka tugas kita adalah menjaga kesempurnaan dan keindahan yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Mandi, pakai sabun, pakai sampo, buat perempuan silahkan. Pakai lipstick, tidak mengapa. Pakai bedak, boleh. Silahkan. Pakai cincin, pakai emas, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai kita keluar dari kodrat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah bentuk hidung, merubah bentuk dagu, merubah bentuk jidat, dan lain-lain sebagainya. Sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz ini nih, rumah kerabatnya ini kan? Iya nih dia, makanya yang itu udah mau nyampe, kenapa jadi begini sih? Udah, 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 turun, turun. Saya keturun nih, nggak apa-apa kan? Ya turun dong, masa ini sendirian sih dong. Ayo. Ayo, Bismillahirrohmanirrohim. Bentar dulu dong, Ustadz. Ngapain lagi? Sebelum kita turun, kita pamit dulu dong. Sahabat RTV yang ada di rumah, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara Ustadz On The Root. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Dan kabar gembiranya lagi nih Pak Ustadz. Dan sahabat RTV yang ada di rumah, sebentar lagi RTV akan migrasi ke TV digital. Wow, keren banget. Akhir kata, saya Fazu Ahmad. Dan saya Ustadz Olmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang buruk, jangan diikutin. Ikutin baik-baiknya saja. Ikutin aja Ustadz On The Root. Betul. Ayo turun, turun. Bentar, apaan lagi sih, Zoh? Aduh, kelamaan yang tidak. Saya pakai jas dulu Pak Ustadz. Eh, aneh mau ke rumah kerabat, bukan mau ngantrin orang lamaran. Tapi biar pede gitu, siapa tahu jodoh ya kan? Sama anaknya. Saya tenteng deh, saya tenteng ya. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih.